Jika kita melintasi Jalan Montuil, Kelurahan Montuil, Permai, Kecamatan Banjir, Pasin Selatan, terlihat dari kejauhan sebuah makam di tengah sawah. Makam berpagar kuning berbentuk kubah itu merupakan makam keramat tak bertuan, tiada seorang pun yang tahu asal-muasal makam tersebut. Jurnalis Koran Banjir Channel mencoba mencari tahu tentang asal-muasal keberadaan makam itu. Salah satu warga yang tinggal di dekat makam bernama Helda Wati, ketika ditemui Koran Banjir Channel, selasa 3 November 2020, pukul 15.00 Wita menuturkan, sejak dirinya tinggal menetap di kampung tersebut, mangkap keramat itu sudah ada dengan nisan yang tak ada tulisannya. Menurutnya, diperkirakan makam itu berusia 40 tahun, sedangkan dirinya tinggal di kawasan tersebut sudah 20 tahun lamanya. Saya kan memang aslinya bukan orang sini, karena jadikan selama urun dari 2011 di sini, makam itu sudah berada di sini, cuma di sini masih hutan, listrik nggak ada, jalanannya pun nggak ada untuk menuju ke kubah itu. Pertama saya datang sini, kubah itu nggak terawat. Tadinya kan atapnya sirap, kayu sirap, lopang-lopang, hancur. Terus untuk tempat pemakaman beliau, kita datang ke situ kalau hari hujan, tanah hitam, becek. Nah, cuma untuk Alhamdulillah, yang tahun-tahun kelanjutannya, Alhamdulillah sekarang karena ada sedakahan orang lain, Alhamdulillah sekarang jalanan sudah kita bikinkan, nggak lewat lagi, lewat sawah, bisa sudah melewati ada jalannya, walaupun jalanannya dari kayu galam lah. Nah, dari sumbangan masyarakat juga, bukan orang kampung sini, memang ada juga orang kampung sini, cuma sebagian dari orang luar. Terus kayak aja tajanya yang tanahnya becek, Alhamdulillah sumbangan dari masyarakat, dari daerah luar, bukan daerah kita sini, yang masih dikasih dicor, kita dikasih uang kemarin setengah juta, ya Alhamdulillah, wasyukurillah, karena kita menguburkan untuk buat waliullah kan, Alhamdulillah dicukupkan oleh beliau, dan atas bantuan beliau, saya sama suami saya bisa menyeberkan ke sana, untuk memperbaiki kubah beliau. Sepengetahuan Ibu, kubah ini siapa nama pemilik, yang berkubah itu, yang bermakam atau berkubur di situ, sepengetahuan Ibu siapa, Bu? Nah, kalau di sana kan, di Nisannya nggak ada namanya, jadi kan banyak orang mengatakan, nama beliau adalah Habib Sheikh Maulana, nah ada juga Habib Sheikh Maulana Al Idrus, ada juga, ada juga, pokoknya banyak lah nama-namanya gitu, cuman saya nggak tahu juga, nama beliau yang sebenarnya gitu, karena masyarakat-masyarakat mungkin, ada yang ditemuin atau gimana gitu, bilangnya namanya kayak gitu. Konon, menurut cerita masyarakat, makam itu berpindah posisi dengan sendirinya, semula berada di pinggir sungai, hingga menuju ke tengah sawah. Kejadian aneh lainnya dikisahkan, salah seorang warga setempat, mencuci kelambu yang menutupi makam tersebut karena kotor, namun tiba-tiba di hari itu, kampung di Mantuil terjadi angin ribut, seperti badai, padahal sebelumnya, setiap harinya cuaca selalu cerah. Penghuni makam seolah tidak ingin, kelambu miliknya dicuci oleh orang yang tidak bersih hatinya. Hingga sekarang, sering datang orang berziarah, entah dari mana asalnya, bahkan ada yang dari luar daerah. Sampai saat ini, asal usul keberadaan makam itu masih misterius. Ada yang mengatakan, seorang sheikh bernama Maulana Al-Idrus, namun ada juga yang mengatakan, seorang perempuan bernama Gusti Putri Mayang Sari. Terima kasih.